KRI Raden Edi Marta Dinata adalah kapal perusak milik Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, yang merupakan bagian dari kelas Marta Dinata. Nama kapal ini diambil dari nama Raden Edi Marta Dinata, seorang pahlawan nasional Indonesia yang terkenal atas perjuangannya dalam Perang Kemerdekaan Indonesia. Berikut beberapa informasi tentang KRI Raden Edi Marta Dinata. Sejarah singkat, KRI Raden Edi Marta Dinata adalah salah satu dari empat kapal perusak kelas Marta Dinata yang dibangun untuk TNIAL. Kapal ini mulai diuji coba pada tahun 2016 dan secara resmi diterima oleh TNIAL pada tahun 2017. Kelas Marta Dinata Kapal-kapal perusak kelas Marta Dinata adalah kapal-kapal modern yang dirancang untuk memberikan kemampuan pertahanan udara dan laut yang lebih baik kepada TNIAL. Mereka dilengkapi dengan sistem pertahanan udara dan rudal-rudal antikapal yang canggih. Spesifikasi utama, KRI Raden Edi Marta Dinata memiliki panjang sekitar 138 meter dan berat sekitar 3.000 ton. Kapal ini dilengkapi dengan senjata-senjata modern, termasuk meriam, rudal jelajah, dan rudal antikapal. Peran dan kemampuan KRI Raden Edi Marta Dinata memiliki kemampuan pertahanan udara dan laut yang kuat. Kapal ini dapat digunakan dalam berbagai peran, termasuk perlindungan terhadap ancaman udara, pengawalan kapal induk, dan patroli laut. Penggunaan operasional Kapal perusak ini digunakan oleh TNIAL untuk menjaga kedaulatan laut Indonesia, melindungi zona ekonomi eksklusif, dan berpartisipasi dalam operasi militer dan latihan bersama dengan negara-negara mitra. KRI Raden Edi Marta Dinata adalah salah satu dari beberapa kapal perusak modern yang dimiliki oleh TNIAL. Kapal ini memainkan peran penting dalam menjaga kedaulatan laut Indonesia dan melindungi kepentingan maritim negara tersebut. Tipe 55 Destroyer Juga dikenal sebagai kelas Renhai Destroyer adalah kelas Destroyer Panduan Rudal yang melayani Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok. Destroyer ini merupakan salah satu dari yang terbaru dan paling canggih dalam armada Angkatan Laut Tiongkok. Berikut adalah beberapa fitur dan informasi penting tentang Tipe 55 Destroyer. Pengembangan dan pengenalan Destroyer Tipe 55 adalah penambahan relatif baru. Dengan kapal pertama dari kelas ini diluncurkan pada tahun 2017. Ini adalah bagian dari upaya Tiongkok untuk memodernisasi kemampuan Angkatan Lautnya dan memperluas kehadiran Angkatan Lautnya di perairan internasional. Ukuran dan kemampuan Destroyer Tipe 55 termasuk dalam kelas Destroyer terbesar di dunia dengan bobot lebih dari 10 ribu ton. Mereka dirancang untuk operasi multiperan termasuk pertahanan udara, perang anti-surface, dan perang anti-kapal selam. Persenjataan Destroyer ini dilengkapi dengan berbagai senjata canggih termasuk sistem peluncuran vertikal untuk berbagai jenis rudal seperti rudal pertahanan udara, rudal anti-kapal, dan rudal jelajah serang darat. Mereka juga dilengkapi dengan sistem perang anti-kapal selam yang canggih, torpedo, dan meriam laut. Sensor dan elektronik Destroyer Tipe 55 dilengkapi dengan sistem radar dan sensor canggih termasuk radar aray elektronik aktif atau AESA untuk situasional yang lebih baik dan kemampuan pelacakan. Mereka memiliki sistem komando dan kontrol modern dan mampu pertahanan udara terintegrasi. Fitur Stealth, Destroyer ini menggabungkan elemen desain berperang yang mengurangi penampakan radar, membuatnya lebih sulit dideteksi dan diincar. Tipe 55 dirancang dengan struktur super yang lebih rendah dan fitur pengurangan tanda tangan yang ditingkatkan. Perannya, Destroyer Tipe 55 memainkan peran penting dalam proyeksi kekuatan dan upaya keamanan maritim regional. Mereka sering ditempatkan sebagai bagian dari kelompok serangan kapal induk dan berfungsi sebagai pengawal untuk kapal induk Tiongkok. Potensi ekspor Tiongkok telah mengekspresikan minat untuk mengekspor Destroyer Tipe 55 kepada pelanggan asing potensial, menandai masuknya Tiongkok ke dalam pasar senjata internasional. Destroyer Tipe 55 mewakili loncatan signifikan dalam kemampuan angkatan laut Tiongkok, memamerkan teknologi canggih, daya tembak, dan fleksibilitas multiperan. Mereka memainkan peran sentral dalam strategi maritim Tiongkok dan tujuan Tiongkok untuk meningkatkan kehadiran dan pengaruh laut di wilayah Asia Pasifik. Terima kasih telah menonton!